Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semuanya kita masih di belajar nasya channel kali ini kita masih membahas tentang banner tahun baru ya yang kita buat adalah tampilannya seperti ini ada war dua warna dengan dua model kita akan bagikan untuk file CDR dan juga file VSD nya ya oke kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman disini saya sudah siapkan ya ada dua file pertama CDR dan kedua PSD ya mohon izin sebelumnya ada teman yang ngasih komentar Bang tolong dibuatkan contoh caranya ya kebetulan belum ada kesempatan karena kita membuat aja dulu untuk sementara nanti untuk caranya ya di sini teman-teman untuk file itu juga kalau ada kesempatan insya Allah kita akan buat caranya di sini untuk file VSD kita ada tiga file ya kapasitasnya sekitar 5 Mega saja ya yang satu ada 4,3 Mega di sini teman-teman kita sudah membuka ya salah satunya baru satu yang kedua ketiga juga kita coba dibuka Oke eh modelnya untuk pembahasan kali ini kita tidak menggunakan model dari seseorang atau perusahaan ya tidak mewakili jadi kita full hanya banner dengan tulisan saja disini ada dengan warna biru seperti itu ada warna hijau ya ini warna hijau dan juga ada warna biru tapi untuk X banner ya dalam pembuatannya teman-teman eh kita membuat model ya di sini untuk desainnya berupa pernak-pernik dan semuanya ini awalnya dibuat menggunakan pektor tapi kita coba dibuat menggunakan eh menjadi image yang menjadi raster dalam Photoshop itu sendiri selanjutnya teman-teman untuk mengubah warna ya di sini kita bisa menggunakan pada layer satu ya nah jadi dibawahnya masih banyak grup-grup cara mengubah warnanya di sini tinggal kita pilih eh ada create new layer nah pada map map saya ulangi kita di sini ada bagian hue saturation Oke jadi setelah itu tinggal digeser saja ya teman-teman bisa dilihat ini untuk kepekatannya Oke seperti itu dan ini untuk gelap terangnya ini untuk kepekatan warna ya seperti itu jika teman-teman menginginkan menggunakan warna yang lain barangkali sesuai dengan logo perusahaan atau sesuai dengan tema kebetulan di sini juga ada eh temanya yaitu tahun baru semangat baru tahun 2022 selanjutnya di bagian bawah ya di sini barangkali teman-teman ingin yang menggunakan eh perusahaan logo ada di sini jadi masih bisa ya caranya kita masuk aja pada bagian layer satu lalu di and group layer seperti itu pilih lagi nah ini tinggal di and group layer kembali lalu tinggal di edit untuk teksnya ya menggunakan textual dan logonya nanti tinggal diganti aja seperti itu dan untuk banner ini maksudnya mengundang dari teman-teman yang mau membuat acara ya pada tanggal 31 Desember untuk menyambut tahun 2022 ya tentu ini di penghujung akhir nah di bawah di sini ada lorem ipsum karena ini template silahkan nanti diganti aja oleh teman-teman itu kalau teman-teman teman-teman mau menggunakan file di Photoshop kebetulan yang kita contohkan disini adalah file portrait untuk file landscape nya ada ya ada dua silahkan nanti bisa dipilih saja Oke ada sedikit eh notif ya teman-teman bahwa disini untuk angkanya ini tidak berupa tulisan lagi tapi sudah berupa image kebetulan kita sudah dipotong-potong pada pembuatan faktornya seperti itu jadi kalau kita lihat di sini di and group layer seperti itu kita pilih aja pada bagian angkanya nah disini kan ini sudah tidak dalam bentuk layer lagi kita coba maksud saya tidak dalam bentuk teks lagi ya Nah seperti itu nah ini kan Oh ini sudah tidak dalam bentuk teks lagi jadi teman-teman nanti silahkan digunakan aja kecuali mau membuat style seperti ini ya tentu eh lama dan juga maksudnya lama itu jika dibuatkan tutorial seperti ini Oke itu ya itu jadi untuk 2022 nya tidak bisa digunakan untuk tahunnya disini kebetulan kita juga sama ya untuk tahun sudah dalam bentuk image kebetulan di perspektor nya ini digunakan efek wap tag ya jadi gelombang seperti ini jadi yang ini tahu selamat tahun baru 2022 dan untuk tagline nya nanti teman-teman silahkan dibuat sendiri aja ya Oke cara membuatnya teman-teman tinggal ditulis aja nah contoh saya contohkan ya misalkan tagline tahun baru Oke kita drag aja seperti itu Oh maaf ini caps clocknya ya tidak apa-apa lah Oke sebentar ini kena grupnya sepertinya kita coba dicari saja ya yang aktifnya yaitu ah yang ini ya kita enter dulu kita angrup dulu Oke kita klik kanan lalu ada angrup layer pada bagian tagline disini ini teman-teman ini kan tulisan ya untuk buat efek wap tag nya pilih teks dan disini ada pada bagian nah disini optiknya saya memilih flag nah itu kan jadi ada roh seperti itu ini tinggal diatur saja untuk lengkungannya seperti itu yaitu kalau teman-teman mau membuat sendiri ya untuk gelombangnya selanjutnya saya juga sudah membuatnya di bagian Corel draw ya disini untuk CDR nya kita sudah dibuka kebetulan di Corel draw nya kebetulan disini teman-teman agak sedikit berbeda ya karena eh pada bagian Corel itu file-nya kita buat satu tapi tiga desain seperti yang teman-teman lihat ada beberapa yang berubah efek ya disini pada angka dua-duanya ini warna putih teman-teman kita coba diperbaiki aja ya nah itu sudah bisa dilihat teman-teman untuk tulisannya Oh ini kita hapus aja nah pada bagian tulisannya disini yang warna putih ini itu eh sebenarnya adalah warna dari efeknya ya kita coba ya ini ini untuk outline ya teman-teman outline nya ada nah bisa dilihat ini outline nya ada kita coba dihapus aja nah ini yang warna putihnya kita pilih menjadi multiply Oke menggunakan Transpalan tool lalu ada maaf overlay maksud saya jadi warna seperti bercahaya ya seperti ini lebih eh menyala ya lalu di bagian ini juga ada bagian eh bendera dan juga bagian di sini ya pada bagian balon itu kita tinggal menggunakan di power clip aja ya jadi caranya teman-teman nah yang ini kita kebawahkan dulu ini image ya bukan pektor karena ada kesulitan kita yang ini kita klik copy klik paste aja ya kontrol C kontrol P seperti itu nah ini dipilih klik kanan power clip dipilih aja klik nah seperti itu sebentar ini ada yang tidak terlihat ya harusnya di atas kembali kita ulangi kontrol C kontrol P ya kita naikkan kontrol home nah ini ada kan kontrol home klik kanan power clip nah seperti itu kalau yang ini bentuknya lalu lalu X ya di sini dihilangkan untuk filmnya jadi si balonnya itu sudah masuk ke dalam eh frame ya jadi tidak keluar seperti itu untuk mengedit tulisan eh tidak jauh beda ya seperti di Photoshop sendiri ya ini kita bisa diawaskan dulu karena menghalangi tulisan atau yang bagian tulisan kita naikkan ke atas dengan kontrol home nah seperti itu kalau yang ini bentuknya masih tulisan menggunakan text tool aja seperti itu kalau yang dibawah juga sama kecuali seperti yang tadi ya di bagian kiri ini bentuknya sudah menjadi pektor jadi harus dibuat ulang ya itu untuk teman-teman kalau mau menggunakan tagline dan style atau huruf yang berbeda font yang berbeda di dalam penggunaan template ini seperti biasa ada untuk X banner sebelah kanan dan juga ada untuk banner sebelah kiri ada variasi dari dua warna oke mungkin itu tutorial sederhana saja mereview template akan kita bagikan terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah berkunjung salam belajar nesia channel selamat menikmati selamat menikmati